Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Iyadara Ya, ini tentang Seven Knight 2 Dan sekarang gue pengen ngebahas atau ngasih tau ke teman-teman semua tentang komboan Kalau kita pake Yonhae Kalau kemarin sempet gue bahas tentang Claire ya Tapi Claire itu komboannya berbentuk mahal banget ya teman-teman Jadi pertama, lo harus punya pahal dulu Lo harus punya aksesoris revives Lo harus punya immortal juga Tapi sebenernya kita bisa ngakalin Aduh, gue sebenernya agak bingung juga sih Ngakalinnya itu kalau gak pake immortal itu susah banget ya Jadi kita komboannya ntar kita pake TBN-nya adalah si Sand Legend Oke, gue liatin aja buat komboannya Jadi setup karakter gue seperti ini nantinya Dan untuk formasi yang gue pake itu pake Swift Attack Dan petnya gue pake Rudy Hero yang gue pake seperti ini Oke, langsung gue liat ke PvP-nya teman-teman Gue bikin formasi seperti ini teman-teman Ini untuk daftar PvP yang gue pake saat ini Yang gue pake yang lagi gue seneng nih Level-level yang gue sebenernya cuma 42 Ini 44, ini 36, ini 46 Jadi gak ada yang mentok level 50 Dan total CP-nya ini total CP-nya gue lupa berapa Kalau gak salah 50 50, 150 ribuan kalau gak salah Oke, Swift Attack 8 Level 8 Ini kayak gini Setup level, setup equipment kayak gini Ini untuk Claire Gue pake level up, level up, level up Kasih cooldown, cooldown Dan ini gue kasihin Ini gue kasih mortal Dan ini gue kasih revive Dan ini gue kasih cincin Skytria Warrior Jadi ini buat ngasih red chance kita Ntar naik 10% Sama resisten kita dikasih 5% Dan untuk Qion He-nya gue pasang cuma ini doang Mirake Vow doang Dan untuk di Sand Legend Gue kasihin di Sand Legend itu Yang pertama adalah ini Yang nambahin damage gede banget Dan gue kasih ultimate Vow increase Yang Gauge nambah Kalau misalnya tiap 2 detik Tiap 2 serangan Nambah 1% Gauge Dan disini gue kasih juga Immortal Jadi Sand Legend gue Gak mati dalam berapa detik lah Cuma tetep aja Kalau misalnya kena Claire Tetep hati-hati juga Jadi disini gue pake punish Ini gue pake buat dia comeback ya Dan disini gue pake full attack Dan Gauge down Ini full equipment yang Ya oke Adanya seperti ini doang yang gue punya Ini semua tesoris yang gue punya Jadi kalau misalnya kalian mau coba Formasi seperti ini Ya dicoba aja Dicoba praktekin Dengan segala resource yang ada Oke langsung aja gue liatin Untuk PVP match ya temen-temen Mungkin gue bakal banyak Cerita lah ya Kalian tinggal liat aja Kira-kira PVP-nya kayak gimana nih Ini formasi yang gue pake Saat gue pake 2 mm di belakang Dan 1 assassin buat jadi TB-an Dan 1 universal Tipe Ini lawannya Rudy Ini ada 2 TB 2 TB 1 faldur Sama Podina ya Oke Mental Mental harusnya segini gede banget sih Wah gila sih Ini 2 TB lumayan juga ya Sip Jadi kayak gini Ini Yonhae bakalan damage Damage banget ya temen-temen Sumpah damage banget Soalnya di AOE kan Hampir semua damage-nya itu Satu hit-nya itu Kena ke semua orang tuh Nah ini dia Damage gue ada di Yonhae Dan Assassin Legend-nya Emang cuma jadi bahan inceran doang sih Karena dia bisa steal Jadi gak bakal dikejar banget Maksudnya gak bakal bisa Langsung mati Dan dia masih bisa Ngasih support Dengan cara ya Ngestun Atau ngasih damage Sedikit-sedikit Nah disini Ternyata pertanian yang kedua nih Tester yang kedua nih Oke Sip Easy Oh gak deh Lumayan lah Ming Ming agak-agak serem sih ya Oke Nah kenapa Yonhae sama clear Gue gak dincir temen-temen Karena di depannya itu Sain Legend Nah kok bisa gitu Kok bisa gitu Oke gue lihat ini CP-nya 156.000 Ini setara sama CP Total karakter gue ya Karter yang saat ini gue pake 156.000 juga Kok bisa gini Macam ketiga temen-temen Masih pake 2 Rudy ya Sip Oke rata Dua-duanya Wah dua-duanya Rudy hidup Mental Aduh Tapi clear gue ada reviv sih Oh gak deh Belum mati Reviv Oke menang lagi temen-temen Efektif juga ya Lawan 2 Rudy 29% Ini clearnya Emang gak dibikin buat damage ya Claire ini lebih buat support Ngedorong-dorong Ngumpulin ke satu titik Dan Damagenya itu ada di Yonhae ini Jadi makanya gue seneng banget Yonhae itu disitu Dan sand legend itu dipake di depan Cuma buat baik doang Jadi orang-orang semua pada ngejar Liatin aja Hampir semua match Semuanya tuh yang dikejar adalah Si sand legend Yang temen-temen Makanya gue kasih immortal 1 sih Nah tuh Bisa dilihat Nah abis itu di belakang ini Dia bakalan free hit banget ini Ini bakalan free hit banget Nah ini adalah formasi yang menurut gue Oke cocok banget Keren sih Dan gue udah nyobain ini dari 5000 Gue dari awal release Eh dari awal ini reset Ini gue gak spend ruby sama sekali ya Dari 5100 PTS kalau gak salah Itu sampai ke 5300 5300 sekarang ini nih Sampai ke 5300 Ini gue pake informasi kayak gini Ini gue nyaman banget nih asli Dan ini gue pake Yonhae sama Claire Oke mending mungkin dua kali lagi ya Sip wah Claire lawan Claire lawan Claire agak susah sih Tapi ya kita bisa Nah nih Gue masih bisa ngakain dengan cara kayak gitu sih Masih ada revievenya Gila revievenya banyak banget Oke gue kalah sih temen-temen Ada Claire juga Kalah kayaknya nih Iya kalah sih kayaknya Kalah atau gak jadi Kalah aja dia Masih tetep kena hit aja Oke next berikutnya Masih ada dua kali lagi Yonhae yang masih damage yang gede banget sumpah Ini Claire gue emang gak ada damage Tapi ya apa kok Yang tadi tuh bukan karena damage Tapi tinggal Tinggal cooldown dispel aja Habis itu selesai tuh Harusnya ya barusan ya Ini saya legend gue lompat Dan dia bakal dikeroyokin sama banyak orang Dan ini saya legend gue bisa ngilang Dan musuhnya bakal udah kena stun Dan saat udah bisa selesai ngilang pun Atau kena dispel Itu tuh send legend gue masih ada Immortal Jadi Wah gila perfect banget Kalau misalnya bikin kayak gitu Jadi kalau kalian punya send legend Kalian punya Yonhae Kalian punya Claire Tinggal manfaatin aja Atau kalian belum punya Yonhae Wah sayang sih Kalau misalnya gak digaca Jadi siapa yang bilang Kalau misalnya Yonhae itu Gak guna ya Jadi ini gue liatin kombuan Kalau misalnya kita pake Yonhae Di PTS Di tier tinggi lah Dan ini rank gue 160 Ntar gue coba lagi Mungkin Tapi gue coba bakalan di live streaming sih Sampai gue di ranking 50 besar lah Ntar gue coba liat Di ranking 50 besar Ntar gue bakal lawan siapa aja ntar Dengan kombuan kayak gini Masih bisa atau enggak Masih worth atau enggak Tinggal satu doang Udah pasti kena mundur Tapi gak kena ikut ya Taktikal kayak dia Iya kayaknya taktikal itu dia Sip Gak mati lagi ya Zwanza 167 ribu Anjir Gokil Beda-beda Hampir 10 ribu Mecp gue Ya ini yang terakhir 5303 Anjir winstreet Pantesan aja Sand Legend banyak banget dipakai buat TBN tuh Ya karena kayak gini Wah gila nih berat nih Wani keras nih kayaknya sih Yone gue udah mati Gak ada damage Damagenya susah tuh Depan sih kalah gue Tapi ini masih bisa hidup lagi Wah gila mati dong gue Apakah masih bisa Ini tinggal di spell aja sih Dua-duanya imbun semuanya Cok Wah Yes Itulah dia Match battle Kalau misalnya kita pake Yone Bakalan jadi kayak gimana Sayang banget Yone langsung mati Tadi teman-teman Ini yang gue lawan adalah CP 162 ribu Sama juga Masih gede banget Di atas gue Equipment Mungkin Divinity nya kali ya Gue kalah Divinity ya Divinity gue Enggak Enggak Gue sangat-sangat orang yang gak beruntung Di Divinity lah Ini gue cuma ada 4 biji doang Dimana Orang-orang bahkan yang Spendnya Beberapa juta doang Itu tuh udah sampe 6 biji Dan ini gue baru 4 biji Tapi semuanya Tapi ada 2 biji yang level 9 Sisanya level 6 Dan beberapa level 5 Yes Itu aja yang bisa gue sampein Ke teman-teman semua Kalau misalnya kita pake informasi Seperti ini Kita pake sweep attack Bagus atau enggak Buat BVP Dan kalau kita pake Yone Bakalan kayak gimana Bakal ngaruh banget enggak Ini Yone Kalau misalnya diekipin lagi Kayak Gue pasang Equipment yang ini Gue pasang ini Gue tambahin Ini Mungkin DPS lebih parah lagi sih Tapi gue cobainnya Gue taruhnya tetep di Sail Legend Karena Sail Legend tetep dibutuhin Buat bunuh Claire lawan ya teman-teman Oke itu aja yang bisa gue sampein Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam Yodhara Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya